Hai petugas kepolisian sektor lawean Solo mengamankan seorang pria setelah sebelumnya dihajar masa karena mencuritas seorang wanita Yudho Wibowo seorang warga seringan Solo yang memiliki dua istri harus merasakan dinginnya sel tahanan polsek lawean pria beristri dua tersebut ditahan di ma polsek lawean setelah sebelumnya melakukan tindak pencurian di kawasan Purwosari dari pemeriksaan petugas pelaku nekat mencuri tas karena memiliki uang untuk membayar kontrakan yang dihuni bersama istri keduanya Hai niatan jahat pelaku ini muncul saat pelaku melihat tas milik korban yang tergeletak tanpa pikir panjang pelaku langsung mengambil tas tersebut namun perbuatan pelaku ternyata diketahui oleh korban hingga akhirnya korban berteriak dan pelaku pun berhasil ditangkap oleh warga pelaku juga sempat dihajar oleh warga yang geram dengan ulah pelaku bukan untuk bayar utang sama air cost pak kos-kosnya istri kedua iya ya suruh-suruh kerja gitu suruh kerja padahal saya lagi dua bulan belum dapat kerjaan Pak baru kemarin saya dapat kerjaan itu mah pikiran saya pusing banget kerja apa Pak sopir Pak sopir bis iya lulus berbis sekarang yang ternyata yang ditraining superbok itu lho berangkat dari rumah emang sengaja mau nyari atau kerja Pak mau training itu di daerah sama daerah porosari juga terus tahu pasti iya Pak dari rumah ada rencana buat belum ada di sini tadi pagi sekitar pukul tujuh pagi kita menerima informasi bahwasannya telah diamankan oleh massa tadi melakukan pengambilan tas pencurian tas kronologisnya itu di warung makan pelipur lapar si korban adalah bekerja di situ pada saat itu korban melayani pengunjung atau tamu untuk mengambilkan air minum kemudian melihat pelaku masuk masuk ke dalam warung tersebut dan membuka lemari kecil dan disitu berada isikan tas disitu saat itu korban teriak maling berteriak maling akhirnya semua mendengar oleh pelaku dibuang lah tas itu telah dibuang pelaku mencoba untuk kabur berapa kali menghidupkan motor nggak bisa akhirnya bisa pelaku mencoba kabur melawan arah dan akhirnya sampai dengan di perempatan jalan agar tertutup akhirnya pelaku tidak bisa larikan ini akhirnya diamankan apapapun selamat mencoba kamu sudah selamat mencoba melawan